buat anda silahkan nanti ikuti video ini sampai selesai jangan di skip karena saya akan membagikan tip yang ampuh buat anda caranya anda tidak boleh stop menonton video ini harus bersabar, tonton sampai selesai ini akan sangat bermanfaat buat diri anda itu teman-teman, silahkan ditunggu video apa yang saya berikan dan terima kasih sudah bergabung di channel ini terima kasih halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan saya Mas Nur dari Podi Ingeti Sinemisa saat ini saya ada di daerah pinggiran Bojonegoro ya daerah ini adalah daerah wisata namun uniknya daerah ini ada di daerah terpencil di pedesaan ya ini adalah tempatnya bernama Sendang Tirta Arum jadi di depan saya ini ada sendang yang mempunyai dua mata air sumber alami dan luar biasa airnya sangat jernih sekali jika anda perhatikan di belakang sini ada suara dari pusaran air itu karena air yang keluar ditampung di dalam sebuah paralon yang membentuk pusaran dan airnya luar biasa jernih sekali teman-teman sahabatku semua di bawah ini juga jernih sekali ya di parit ini jernih sekali ini juga bening sekali luar biasa bagus oke itu adalah sekilas pengenalan ya dimana sekarang saya berada dan buat anda sekali lagi yang sudah menyempatkan subscribe di channel ini saya ucapkan banyak terima kasih juga buat anda yang belum subscribe silahkan anda subscribe dan juga tekan loncengnya baik sahabat semua dari sahabat pondok hipnotis Indonesia kemarin saya mendapatkan sebuah WA ya tepatnya dari seseorang ketika beliau bertanya tentang hipnosis ya pelatihan yang saya ajarkan lalu beliau saya jawab WA nya saya kasih pilihan paket belajar ada pilihan paket belajar pertama kedua atau ketiga tapi beliau ini anehnya justru mengatakan nanti kalau sudah saya transfer kalau emas menghilang bagaimana begitu ya jadi intinya beliau mencurigai saya bahwa ketika beliau sudah transfer andai kata sudah transfer saya block WA nya saya menghilang dan sebagainya oke sahabati semua ini saya wajar ya menanggapinya ya karena anda belum kenal saya begitu ya ketika saya katakan mas sudah banyak yang belajar saya apur di youtube murid-murid yang sudah belajar pelatihan jerak jauh dan hasilnya saya apur di youtube banyak sekali testimoninya beliau juga mengatakan itu kan anak buah anda sendiri begitu loh intinya begini loh teman-teman kalau anda mau belajar tetapi tidak serg jangan bertanya gitu loh ngapain repot gitu bahkan di WA itu saya jawab mas gak usah belajar satu nanti uangnya anda berkurang dan yang kedua yang paling penting adalah waktu saya yang terbuang percuma karena akan melayani orang-orang seperti anda ya WA nya bernama mas Riko ya dari kediri dia ngakunya bernama mas Riko ya saya tampilkan di sini tujuannya buat pelajaran juga buat anda dihargai lah orang lain begitu ya saya maksudnya kalau anda ingin dihargai begitu ya ketika anda membaca komentar di youtube ini tidak ada komentar yang negatif miring jika ada seorang atau dua orang minimal satu orang lah ya yang ibaratnya saya melakukan penipuan ya mereka sudah terhenti belajar dan tidak saya ajarkan pasti ada yang sudah berkomentar di sini dan anda ya saya yakin 100% tidak akan menemui hal tersebut di di sini gitu ya karena memang semua saya ajarkan sesuai dengan paket pilihan yang diambil oke itu hanya intermesu saja teman-temanku sahabat dari pokoknya oke di video kali ini saya ingin berbagi hal yang mudah-mudahan bisa memberikan nilai manfaat buat diri anda yang menonton di channel ini selain kemarin saya memberikan tip ketika anda ingin belajar yang pertama memilih guru yang tepat ciri-ciri guru yang tepat itu bagaimana lalu yang kedua juga anda dituntut untuk mempraktekkan apa yang sudah diajarkan dan yang ketiga yang tidak kalah penting kemarin saya singgung bahwa yang namanya belajar itu investasi ya lahir ke atas investasi pikiran dan tentunya yang namanya investasi ini wajar kalau mengeluarkan sejumlah biaya atau uang begitu ya teman-temanku nah di kesempatan kali ini kesempatan yang berbahagia ini saya ingin memberikan sedikit cerita yang nanti cerita ini akan menjadi sebuah tip buat anda kemarin saya mendapati salah satu dari adik kandung saya sendiri beliau ini atau dia saya sebutnya karena adik saya ini sedang mengalami yang namanya hilang ingatan sesaat gitu jadi entah kenapa dia tiba-tiba blank itu hilang ya kepalanya pusing mau pingsan hingga akhirnya istrinya menelpon saya dan istri saya saya datang ke rumahnya dan dia adik saya itu tidak mengenali nama istrinya sendiri bahkan anak kandungnya sendiri tidak tahu namanya gitu ya terjadi yang namanya lost memory sesaat ya lost memory atau kehilangan memori sesaat dan alhamdulillahnya ketika saya melakukan terapi ya saya mencoba untuk terapi semuanya kembali normal dan alhamdulillah menjadi sehat alhamdulillah fresh begitu ya seperti yang saya singgung di video-video sebelumnya bahwa manusia ini cenderung pikirannya ini melompat-lompat seperti kata atau seperti monyet ya tepatnya ya pikiran nakal melompat-lompat ya agresif yang seharusnya tidak seperti itu saya ambil contoh ketika saya berada di tempat ini di daerah sendang ini sendang Tirta Arum artinya saya meningatkan diri untuk refreshing pikiran disini ya melihat pemandangan menikmati kesejukan air dan sebagainya maka yang saya harus lakukan adalah pikiran dan tubuh saya juga harus ada disini saya tidak boleh ketika tubuh saya disini pikiran saya pikir kemana-mana gitu ya ngapain gitu bahas maksudnya jadi ketika tubuh saya disini ya saya harus menikmati disini saat ini ya ibarat kata up to date ya sekarang ya sekarang yang saya kerjakan disini maka pikiran juga harus berada disini atau sebaliknya ketika saya ada disini justru saya mikir yang dulu-dulu kemarin itu juga tidak baik teman-teman itu artinya juga meloncat ke belakang salah satu cara yang saya ajarkan kemarin adalah dengan cara masuk kondisi meditatif masuk kondisi meditasi ya meditatif itu adalah kondisinya meditasi mungkin dari salah satu caranya bisa banyak hal bisa meditasi kah bisa wirit bisa semedi orang mengatakan apa terserah intinya adalah masuk ke dalam kondisi tenang damai nyaman dan dalam kondisi yang saat ini sadar penuh kesadaran ya cukup menyadari bahwa posisi anda ada disini maka anda akan sangat bisa menikmati hidup anda banyak ditemui di luar sana ketika mungkin anda sendiri ngalami ya anda sendiri yang menonton video ini mengalami anda mencoba untuk berwisata nih entah ke gunung, ke pantai, atau ke daerah manapun tetapi ketika sampai disana justru anda tidak berada disana artinya hanya fisik anda yang hadir disana tetapi pikiran anda jauh kemana-kemana entah mikir urusan pekerjaan kantor dan lain-lain nah ini artinya pikiran anda sedang mengalami lompatan-lompatan harusnya tidak seperti itu anda harus bisa menikmatinya seperti adik-adik disini ya adik-adik kelihatan ya adik-adik disini ya mana adik kelihatan gak di kamera itu oh itu-itu adik-adiknya nah ketika adik-adik lagi berenang disini main di air yang sangat jernih disini betapa adik-adik ini juga menikmati situasinya kondisinya tubuhnya disini maka pikirannya disini menikmati ini yang benar oke ini yang tepat maka jangan malu untuk belajar kepada siapapun termasuk adik-adik kecil disini ya ini bisa memberikan contoh di air yang jernih sedemingan jernihnya sedemingan sejuknya mereka mandi berenang mereka tidak mikir hal yang lain mereka menikmati guyon santai fresh pikirannya anda yang dewasa jangan mau kalah oke jangan mau kalah ketika anda bisa seperti adik-adik yang disini artinya anda sudah pandai untuk mencapai kondisi meditatif masuk kondisi nyaman tenang bahagia damai oke semoga video ini bermanfaat buat anda terima kasih seperti biasa yang ingin belajar tentang paten hipnotis muterapi silahkan anda hubungi berWA saya berikan di kolom video dan juga di kolom deskripsi di bawah video sampai jumpa di video berikutnya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih salam hipnosa terima kasih selamat menikmati